Pendidikan karakter itu butuh sentuhan rasa. Tidak hanya sekedar guru menyampaikan materi melalui aplikasi-aplikasi pembelajaran, itu kurang efektif. Perpustakaan Rumah Baca dan Bahasa Saunggala. Nama Saunggala sengaja saya ambil dari sebuah kerajaan zaman dulu yang memang letak secara geografisnya itu ada di wilayah Singapura, cuman tidak tahu tepatnya di mana. Karena terlepas dari itu, saya mengambil atau sengaja saya mengambil nama perpustakaan. Ini sebagai pengingat juga bahwa dulu di Singapurna ada berdiri sebuah kerajaan besar. Perpustakaan Rumah Baca dan Bahasa. Kenapa ada bahasanya di sana? Wadahnya sebuah perpustakaan yang bergerak memang di bidang edukasi literasi, juga bergerak di bidang kebudayaan. Kebudayaannya di sini karena targetnya adalah anak-anak, jadi kebudayaan tentang kekauhlinan tradisional. Rumah Baca dan Bahasa. Ada bahasa. Bahasa di sini memang saya sendiri dulu kuliah di urusan bahasa asing, tepatnya bahasa Perancis. Ada juga relawan-relawan dari luar negeri yang datang ke Saunggala. Awalnya tujuannya untuk bermain, racing, traveling, tapi saya mengfaatkan mereka untuk mengajarkan bahasa Inggris ke anak-anak kecil. Itu mungkin seputar rumah baca dan bahasa. Tujuannya awalnya berlanda sosial, sosial di sini, menyikapi fenomena anak muda zaman sekarang yang memang tidak terlepas dari banyak hal-hal negatif yang apa ya, dari sifat modernisasi mungkin berdampak ke karakteristik anak-anak. Nah, karena anak usia 6 sampai 9 atau 13 tahun itu dalam masa emas, setidaknya membuatnya Saunggala bisa memberikan pendidikan karakter. Karakter di sini, karakter dari sisi edukasinya, di mana banyak hal-hal seputar edukasi. Minimalnya wilayah mereka tempati di Tasik Malaya. Mereka paham dan tahu ada apa di Tasik Malaya. Jauh dari itu, pengetahuan-pengetahuan umum pelajaran yang ada di sekolah. Karena keterbatasan di sekolah itu memang berbeda ya ketika belajar di ruang komunitas. Pendidikan karakter yang lebih ditonjolkan di sini. Menyamakan dengan tujuan dari pemerintah juga, tidak terlepas dari itu. Dari tahun 2019 lah, 2019 sampai sekarang, sebetulnya tidak tetap. Lalu disitu tidak tetap, kenapa? Karena memang tidak ada keharusan untuk tinggal stay gitu. Bahkan saya menyuruh ke relawan-relawan yang lain justru kembangkan ilmu di luar sana. Kalau sudah mendapatkan ilmu, bawa ke sini, ke Saunggala kemudian sebarkan hal-hal baik. Jumlahnya dulu sempat sampai ke 36, dulu 36. Tapi untuk sekarang, karena yang 36 itu kebanyakan siswa yang sekarang sudah melanjutkan kuliah, jadi beberapa ada yang keluar kota, ada yang kerja. Tapi ketika pulang ke sini memang balik lagi ke Saunggala. Jumlah yang tetap sekarang hanya 7 orang. Sejauh ini, kurang lebih ada 12 negara yang sudah pernah ke Saunggala. Nah, tetapi tetap saya ambil bahasa Inggrisnya, karena mental itu sangat penting ketika berbicara dengan penutup asli atau native speaker gitu. Terlepas ada grammar atau grammaticalnya benar atau tidak, yang penting bahasa oralnya benar. Kalau kata bahasa cuna, wah ini hulawe gitu. Ada program yang meskipun dalam masa pandemi ya, ada Tadarus Budaya. Tadarus Budaya ini, kita mengunjungi sebuah tempat yang mengandung historis atau sejarah. Kemudian, sejarah itu dikampanyekan atau disebarkan melalui media digital, melalui Instagram, Facebook, atau YouTube. Itu berjalan. Cuman, agak terganggu juga sih dengan adanya pandemi. Ya, kita juga harus menaati protokol kesehatan, anjuran pemerintah. Meskipun, keadaan seperti itu, tidak, apa ya, tidak membunuh atau tidak mengganggu lah. Tapi tetap kita harus berkreasi sebagai media edukasi. Positif-negatifnya ada ya, tapi menurut saya, isu lebih banyak kurangnya atau negatifnya. Kenapa? pendidikan karakter itu butuh sentuhan rasa. Tidak hanya sekedar guru menyampaikan materi melalui aplikasi-aplikasi pembelajaran, itu kurang efektif. karena tidak sepenuhnya kita bisa memantau semua siswa. Nah, untuk itu, peran sisa unggala di sini, dalam keadaan seperti ini, bahkan kita menyediakan ruang belajar bersama. ada beberapa siswa yang ingin secara inisiatif kelompok biasanya datang belajar bareng. Nah, belajar bareng di sini, komunikasinya tidak satu arah, tetap dua arah. Ada juga siswa yang memang menjelaskan ke teman-temannya, tidak hanya dari gurunya atau dari saya. Masa pandemi ini, yang siswa butuhkan, bukan hanya materi. Tapi rasanya itu, yang dibutuhkan, rasa apa, ditegur, itu sangat penting untuk pendidikan si, apa ya, attitude juga, gitu. Tanggung jawab, ada pendidikan yang dinilai dalam pedagogik itu pendidikan karakter. Makanya, peran si Saunggala ini justru lebih menonjolkan peran si penilaian karakter ini. Ada pun program Saunggala untuk ke depan. Saunggala bekerjasama dengan beberapa komunitas, di antaranya komunitas korong outdoor, komunitas LJSK, komunitas Bujang Gamanik, dan Putri Pendidikan Indonesia. Dimana, beberapa komunitas ini diwadahi dalam satu wadah yang bernama Lumbung Carita dengan programnya yaitu Silaturasa. Saunggala, selalu berharap, meskipun wadahnya kecil, setidaknya, bisa membantu program pemerintah, eksis, membantu dunia pendidikan dengan melahirkan sosok-sosok atau melahirkan siswa-siswi yang berprestasi. Baik itu dunia pendidikan atau non-pendidikan. Agar cekdas dalam berpikir, kreatif dalam berkarya, bijak dalam berpindah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!